KABAR BAIK KABAR BAIK, LEGENDA SPANYOL YAKING SEPAK BOLA INDONESIA AKAN SEMAKIN MAJU KABAR GEMBIRA, LEGENDA BELANDA INI DUKUNG PENUH PROSES NATURALISASI TIMNAS INDONESIA PENGAKUAN RESPEK PELATIH IRAK UNTUK TIMNAS INDONESIA PENGAKUAN TOM HAYUSAI PSSI SETUJUI DIRINYA DINATURALISASI UNTUK TIMNAS INDONESIA Simak ulasan selengkapnya berikut ini Legenda sepak bola Spanyol, Carles Puyol turut memperhatikan sepak bola timnas Indonesia Ia mengatakan sepak bola di tanah air ada progres untuk berkembang Hal ini disampaikan Puyol saat menghadiri konferensi pers jelang Euro 2024 di gedung Inyus Pada Senin, 18 Desember 2023 Ia menjelaskan bahwa timnas Indonesia perkembangannya cukup bagus Pemain yang besar di Barcelona itu pun memiliki harapan besar untuk sepak bola Indonesia Puyol punya keinginan supaya timnas Indonesia menjadi kekuatan baru dunia Timnas Indonesia sudah mulai ada progres ya, dan mulai membaik Saya percaya timnas Indonesia akan terus berkembang ke depannya, kata Puyol Puyol sudah beberapa hari ada di Indonesia Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh dia Salah satunya adalah dengan fan football bersama beberapa selebritas tanah air Puyol mengaku sangat menikmati hari-harinya selama di Indonesia Pertandingan kemarin sangat menyenangkan dan lucu, bermain dengan artis dan orang terkenal di Indonesia Saya pernah dua kali kesini dan kunjungan sebelumnya saya menikmati keseruan tersebut, ungkap Puyol Carlos Puyol adalah salah satu back terbaik di dunia Sepanjang karirnya ia habiskan dengan memperkuat Barcelona Beberapa trofi ia persembahkan untuk Barcelona dari mulai La Liga, Copa del Rey, Supercopa de Espana, dan Liga Champions Di level tim nasional, ia sukses membawa Spanyol juara Piala Dunia 2010 Legenda Belanda yang juga merupakan kapten di Piala Dunia 2010, Giovanni van Bronchors Mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan tim nasi Indonesia Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan Dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk tim nasi Indonesia Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi tim nasi Indonesia Di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif Total ada enam pemain yang berkarir di Eropa dan telah dilakukan proses naturalisasi Seperti Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, Rafael Struik, Shane Patinama, serta Justin Hubner Ketua umum PSSI Eric Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi Lima pemain keturunan lainnya untuk memperkuat tim nasi Indonesia Empat di antara pemain keturunan Indonesia ini juga bermain di kompetisi Eropa Seperti Jay Idzis, Tom Haye, Ragnar Oratmang Ngoen, dan Nathan Choi Aung Sementara satu lainnya berkarir di MLS yakni Martin Paes Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI Untuk memperkuat tim nasi Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak Tidak terkecuali dari negeri Belanda Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi tim nasi Indonesia Adalah legenda sepak bola Belanda yang juga punya darah keturunan Maluku, Giovanni van Bronchhorst Mantan punggawa Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu Memprediksi bahwa program naturalisasi tim nasi Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan Namun menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersabar Pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat 10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, kata van Bronchhorst Giovanni van Bronchhorst merupakan salah satu punggawa tim nasi Belanda Sekaligus menjabat sebagai kapten yang sukses membawa timnya menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan Mantan pelatih Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francine Sapulete dan berasal dari daerah Saparwa Timur Maluku Tengah Pelatih Irak, Yesus Casas, tiba-tiba menaruh respek kepada tim nasi Indonesia jelang Piala Asia 2023, kekuatan terbaik dipersiapkan Fokus Yesus Casas saat ini hanya tertuju pada tim nasi Indonesia jelang bergulirnya Piala Asia 2023 di Qatar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024 Sempat membecundangi tim nasi Indonesia dengan skor 51 di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi hal itu tak mau lama-lama dibanggakan oleh pelatih Irak Ada sesuatu yang ingin dicapai Yesus Casas bersama tim nasi Irak di Piala Asia 2023 mendatang, yakni menyabet gelar juara turnamen tersebut Ia pun tak mau memandang rendah siapapun lawan yang akan dijumpai mulai babak penyisihan grup, salah satunya melawan tim nasi Indonesia Piala Asia, turnamen yang besar dan penting bagi kami, kami sangat gembira dengan hal itu Saya berharap kami akan mencapai sesuatu yang akan membuat kami terus berkembang bersama tim Irak, ucap Yesus Casas Tergabung di grup D Piala Asia 2023, Irak akan memulai babak penyisihan melawan tim nasi Indonesia pada 15 Januari mendatang Yesus Casas sadar Irak bukan tim yang difavoritkan keluar sebagai juara Piala Asia 2023, karena itu ia ingin membuktikannya Targetnya memenangi seluruh pertandingan yang dijalani, termasuk saat melawan tim nasi Indonesia dengan kekuatan terbaik mereka Dalam perhitungan umum kejuaraan Asia, kami bukanlah favorit untuk memenangkan gelar Jadi kami tidak tunduk pada tekanan yang mungkin dihadapi oleh tim lain, dan ini akan mengurangi tekanan pada para pemain Meraih Piala Asia adalah impian bagi kami Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan, jadi kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan Indonesia di turnamen tersebut, ujar Yesus Casas Selain menghadapi tim nasi Indonesia, Irak juga dihadapkan dengan Jepang dan Vietnam Di atas kertas, Irak dan Jepang memang lebih diunggulkan ketimbang dua wakil Asia Tenggara Akan tetapi, kejutan bisa saja terjadi, mengingat pertandingan digelar di tempat netral dengan Qatar sebagai tuan rumahnya Piala Asia 2023 menjadi edisi kelima bagi tim nasi Indonesia bisa menembus putaran final kompetisi ini Dalam empat edisi sebelumnya, skuad Garuda tak satu pun mampu lolos dari babak penyisihan grup Seperti yang diketahui PSSI tengah mengurus proses naturalisasi Tom Hayek untuk memperkuat tim nasi Indonesia Hal ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erik Thohir beberapa waktu lalu Erik Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi ini akan menguntungkan untuk tim merah putih Usai pernyataan dari Erik Thohir tersebut akun media sosial Instagram Hayek di serbu warganet Hampir di setiap unggahan pria 28 tahun ini ada ajakan atau saran untuk menjadi warga negara Indonesia Agar bisa membela tim nasi Indonesia Awalnya Hayek tak begitu peduli Namun gelombang ajakan itu makin besar Jumlah pengikut Hayek dari Indonesia pun meningkat tajam Ini membuat Tom Hayek mulai berpikir untuk membela Indonesia Hal itu disampaikan Tom Hayek dalam bincang-bincang dengan media Belanda Ia berkeyakinan suatu saat nanti akan membela tim nasi Indonesia Saya senang akhirnya PSSI menghubungi saya untuk proses ini Saya rasa ini adalah waktunya saya untuk menunjukkan diri saya bahwa saya siap membela tim nasi Indonesia Ya, itu akan menyenangkan, dan itu akan terjadi Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi Ujar Tom Hayek Ya seperti yang diketahui, pemain berposisi gelandang ini lahir di Amsterdam pada 9 Februari 1995 Hayek memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibu yang berasal dari Sulawesi Tom Hayek mulai menekuni sepak bola sejak belia di Akademi Amsterdam Pada 2006 ia pindah ke Akademi As Alkmaar Klub yang berbasis di distrik Za'an ini pula yang memberinya kontrak profesional pertama Kualitas usia mudanya ini pula yang membuat As Alkmaar berani berinvestasi memberinya kontrak profesional Debut profesional Hayek tercipta pada 23 Februari 2004 Dalam laga As Alkmaar versus Ajax Meski bersinar di usia muda, Hayek terakhir kali membela Belanda pada 2005 Setelah membela Belanda U21, namanya tidak pernah lagi masuk daftar pemain yang dipanggil timnas Belanda Jika statistik Hayek dicermati secara saksama, kualitasnya memang tidak begitu istimewa Walau begitu ia salah satu gelandang yang menit mainnya cukup tinggi dalam kompetisi musim ini Musim ini Hayek sudah tampil 13 kali membela HerenVN dengan menyumbang 2 gol dan 1 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!